Kita lagi ada di Maesland Kering Maesland Barrier Ini salah satu dari Delta World Yang ada di Belanda Maesland Barrier Maesland Barrier ini Adalah struktur yang digunakan Untuk menahan Storm Atau stormnya Ketika ada Ketika ada Storm Dia akan digunakan Untuk menahan Arus dari laut Jadi channel ini adalah New channel yang Si Maesland Kering ini akan Untuk menahan storm Menuju Port of Netherlands Si storm Ini tidak cuma satu Ada beberapa di Belanda Dan ini cuma salah satunya Ini berguna Salah satunya Untuk menahan arus Ke arah Port Rotterdam Di tempat lain Ada juga untuk menahan arus Ke daerah lain Tapi dengan adanya ini Mereka memangkas biaya Untuk membangun daik Di sepanjang Di sepanjang New canal ini Menuju Rotterdam Jadi mereka Bila ada Bila mereka membangun daik Di sepanjang sungainya Itu membutuhkan biaya Yang jauh lebih tinggi Daripada membangun Si storm Storm barrier ini Walaupun storm barrier ini Juga belum tentu Akan digunakan Digunakan pertama kali Di 2007 Yang digunakan Untuk menutup Storm itu Setelah dibangun Dari 1991 Sampai 1997 Dan terbukti sangat Di ujung sana Di ujung dimuara sungainya Itu adalah Port Rotterdam Dan di ujung Satunya lagi Sebelum ke sungai Sebelum ke laut Itu ada New Port Rotterdam Atau Mas Flak T2 Jadi dia Salah satu Port terbesar Di Rotterdam Terima kasih Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Setio Telah menemani Kita-kita Untuk mengambil Gambar Ngambil foto Pelajar ini semuanya Lagi dan lagi Mudah-mudahan Jadi amal soleh Bagi kita semuanya Bekal kita Untuk menuju Hari akhir Dan bagaimana Ini semua pekerja Saya berharap Para generasi muda Masyarakat Dengan iklan ini Bisa datang Sendiri ke sini Ke Belanda Atau di Singapura Dan di Malaysia Atau ke Jepang Untuk belajar Dan mendorong Pemerintah kita Untuk ambil Keputusan Bahwa Bangunan-bangunan besar Ini perlu Dibangun Agar masyarakat Semuanya Terlindung Dari Pajir Tercukupi air Bakunya Dan Terselesaikan Masalah Kemacetan Untuk Kejutan Burik Jadi Selintas Dari penjelasan Tadi saya dapatkan Bagaimana mereka Bisa memutuskan Untuk bangun ini Biasanya 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 Sangat besar Setelah tahun 1953 Terjadi banjir Maka PU Belanda Tadi Mengusulkan Bentuk Komisi Komisi air Yang komisi ini Disetujui oleh DPR Dan komisi ini Mengusulkan Bangunan-bangunan ini Berbagai skenario Dan berapa Biaranya Dan kemudian DPR Memutuskan Inilah alternatif Yang terbaik Untuk bangunan Jadi Tanpa Kutusan politik Kita akan Sangat berat Untuk bisa menyelesaikan Masalah Kutusan politik Air Transportasi Energi Dan lahan Selamat menikmati Indahnya berjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh